MENGARUNGI DINAMIKA EKONOMI PADA TAHUN 2018 Bank BTN telah menjawab seribu tantangan dan memanfaatkan sejuta peluang. Memegang komitmen sebagai bank terdepan di sektor pembiayaan properti, Bank BTN merilis beragam inovasi produk, memperluas kolaborasi, dan memperkuat sinergi meningkatkan akses pembiayaan properti. Sejak dipercaya menjadi bank penyalur KPR 42 tahun silam, Bank BTN telah mewujudkan rumah impian untuk lebih dari 4,29 juta keluarga di seluruh Indonesia. Di tahun 2018, Bank BTN menghadirkan beragam inovasi digital untuk mempermudah akses pembiayaan perumahan, salah satunya KPR Lelang. Bank BTN kini hadir untuk generasi milenial. Dengan dirilisnya program KPR Guys, Bank BTN memberikan kemudahan untuk milenial memiliki hunian, baik rumah tapak ataupun apartemen, secara cepat, mudah, dan terjangkau. Selain itu, Bank BTN juga merilis KPR BTN Mikro dengan skema ABJG untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Kolaborasi Bank BTN dengan pihak swasta telah membuka peluang untuk memperluas akses KPR bagi driver Grab dan Bluebird untuk meraih rumah impiannya. Sejak program sejuta rumah bergulir di tahun 2015, Bank BTN telah berhasil merealisasikan lebih dari 2,4 juta unit hunian dengan nilai penyaluran kredit dan pembiayaan properti lebih dari 260 triliun. Seluruh upaya yang telah dilakukan Bank BTN berupakan bukti nyata kontribusi Bank BTN terhadap program sejuta rumah. Peningkatan pelayanan digital banking menjadi isu utama Bank BTN pada tahun 2018. Di tengah persaingan bank dengan fintech, BTN menggandeng startup untuk mendukung bisnis perseroan yang berdampak positif terhadap bisnis perbankan dan perumahan. Tak hanya meningkatkan pelayanan kepada nasabah, Bank BTN juga berkontribusi dalam riset properti untuk mendukung kebijakan pemerintah. Kuartal ketiga tahun lalu, Bank BTN merilis House Price Index hasil kerja keras Housing Finance Center. Indeks ini membantu pemerintah dalam menyusun kebijakan penyediaan perumahan. Selama 68 tahun, Bank BTN hadir di Indonesia. Kinerja keuangannya terus membaik Dalam kurun satu tahun, pertumbuhan kinerja Bank BTN berada di atas rata-rata industri. Aset Bank BTN meningkat kurang lebih 18 persen menjadi 272 triliun rupiah. Dengan laju pertumbuhan kredit dan pembiayaan mencapai 19 persen menjadi 220 triliun rupiah. Bank BTN unggul dibandingkan sektor industri yang hanya sekitar 12 persen, terdepan menjadi pemimpin bangsa pasar KPR. Kerja keras seluruh insan Bank BTN mendapatkan apresiasi dari banyak pihak, baik nasional maupun internasional. Bank BTN berhasil meraih 9 penghargaan di bidang tata kelola perusahaan. Di antaranya, Best overall dalam The 10th IICD Corporate Governance Conference and World Versi Indonesian Institute of Corporate Directorship, penghargaan dari KPK, kategori BUMN atau BUMD dengan sistem pengendalian gratifikasi terbaru. Dalam skala nasional, Bank BTN meraih penghargaan The Top 50 Indonesian Companies dalam The 8th Annual Best of the Best Award, Top Performing List Companies 2018, serta penghargaan berskala nasional lainnya. Bank BTN juga meraih beberapa penghargaan berskala internasional, seperti Top 50 Asian PLCS dan Top 3 Indonesia PLCS, The Best Company in Asia and Turkey 2018, kategori SUS Public Company Bank, dan Gold Awards in Corporate Governance and Investor Relations dalam The Asset Corporate Awards 2018, serta penghargaan berskala internasional lainnya. Apresiasi juga diberikan kepada CEO Bank BTN di antaranya CEO Driving Execution Terbaik, Best Achiever in CEO State-Owned Enterprises, dan The Third Bank of the Best CEO 2018, Employee Choice, serta penghargaan untuk Best CEO lainnya. Dengan diraihnya penghargaan tersebut, membuat Bank BTN semakin termotivasi untuk selalu berinovasi. Tidak semata hanya mengejar kinerja dan prestasi, Bank BTN juga memiliki tanggung jawab sosial, kemasyarakat dan lingkungan. BTN senantiasa hadir untuk negeri lewat sejumlah aktivitas CSR di seluruh Indonesia. Bank BTN juga aktif mengembangkan ekonomi lewat Sport Tourism sebagai bentuk dukungan Bank BTN terhadap sektor pariwisata. Selain itu, Bank BTN juga turut berkontribusi dalam suksesnya penyelenggaraan Asian Games 2018 di Jakarta dan Palembang. Tahun 2019, peluang dan tantangan lebih besar menghadap. Bank BTN tidak akan gentar bersama dengan para milenial BTN Roda Penggerak Masa Depan. Bank BTN menjadi terdepan dalam pembiayaan perumahan. Inovasi dan perbaikan tanpa henti untuk memberikan yang terbaik bagi konsumen di Indonesia. Bank BTN Save Newboy Mark BTN Back Buddy Terima kasih.